Kementerian Agama Republik Indonesia telah resmi mengumumkan bahwa untuk tahun 2020 ini, penyelenggaraan ibadah haji tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Atas keputusan itu, Kementerian Agama RI meminta kepada Jemaah Calon Haji atau JCH agar bersabar menerima keputusan ini, karena apabila tetap dilaksanakan sangat beresiko. Ditiadakannya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Kementerian Agama mempersilahkan kepada JCH yang ingin mengambil dana pelunasan pelaksanaan ibadah haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama Kabupaten Banjar sendiri menyarankan agar tidak mengambil semuanya karena akan menghilangkan porsinya. Mungkin bagi Jemaah nanti ada kriteria-kriteria ya, yang mungkin mau mengambil dana pelunasannya dipersilahkan, ada proses sendiri, kalau dia mungkin mengambil secara kesulitan berarti hilang porsinya. Tapi kita tidak menyalankan seperti itu. JCH Indonesia sendiri, semua dirancanakan akan berangkat 27 Juni 2020, di mana 397 Jemaah berasal dari Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com, melaporkan.